Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa Polres Jakarta Utara mengemankan tiga pegawai KPK di wilayah Pademangan, Jakarta Utara, Suri tadi. Ketiganya diamankan bersama dengan sebuah mobil Innova karena terlihat mencurigakan dengan berlalu-lalang selama tiga hari di area pertokohan dan samsat Jakarta Utara. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombespol Daniel Boliti Fauna menjelaskan awal mula diamankannya ketiga pegawai KPK bermula dari kecurigaan adanya sebuah mobil yang lalu-lalang selama tiga hari di daerah pertokohan Harko Mangga 2 dan samsat Jakarta Utara. Berdasarkan laporan tersebut, polisi kemudian mengamankan ketiga orang yang berada di dalam mobil Toyota Innova Abu-Abu. Mereka pun menjalani serangkaian pemeriksaan selama kurang lebih satu jam di Polres Jakarta Utara. Setelah dilakukan pemeriksaan serta pengecekan ke instansi mereka bertugas, akhirnya anggota KPK tersebut dilepas. Sementara itu, pegawai KPK yang sempat diamankan menolak berkomentar. Polisi pun enggan menjelaskan perihal kepentingan ketiga pegawai KPK tersebut berada di area pertokohan Mangga 2 dan samsat. Setelah kita tahu mereka anggota KPK, ya kan, kita minta sekarang tidak BAP berbeda ya, kita hanya interograsi. Interograsi, kita ingin tahu dalam rangka apa mereka berada di sana. Karena, kalaupun tugas, ya kita mengertilah tugasnya KPK. Kami mendukung juga tugasnya KPK. Tapi, tindakan anggota melaporkan adanya kendaraan yang...